Kami awali informasi yang pertama seputar Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP yang menangkap 3 unit kapal ikan Indonesia atau KII, kapal tersebut juga diduga melakukan pengangkatan barang muatan kapal tenggelam atau BMKT tanpa dilengkapi dokumen perizinan yang sah. Sebanyak 1.218 keping BMKT yang terdiri dari kuci besar, kuci sedang, kuci kecil, piring, mangkok, dan koin kuno diamankan petugas. Petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mengamankan ribuan barang antik tersebut yang diambil tanpa izin sejumlah warga Kepulauan Riau menggunakan 3 buah kapal nelayan di perairan laut sekitar Pulau Pengikik dan perairan laut seputar Pulau Tambelan. Dirjen PSDKP Laksdateni Dr. Adin Nurawaludin mengatakan ketiga kapal ditangkap saat operasi kapal pengawas Kelautan dan Perikanan HIU-11. Ketiga kapal tersebut berasal dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau dengan total ABK 44 warga negara Indonesia. Mereka diketahui menggunakan alat penyelam sederhana dengan kompresor, selang, dan kacamata selam mencari barang antik di dasar laut yang diduga dari zaman dinasti Song pada abad 10 hingga 13 Masehi. Pelaku akan dikenakan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah dengan melakukan penyegelan atas BMKT yang telah diangkat. Saat ini pihaknya tengah menghitung nilai barang dan menelusuri dugaan kolektor yang akan menampung artefak tersebut. Terima kasih.